Dalam Masmur 23 Sudah siap? Oke, saya baca ayat ganjil Karena seseorang, kamu yang Genat, ramai-ramai Masmur 23 Begini, ini Masmur Tuhan Ialah gembalaku Aku tidak akan kekurangan Apa-apapun Jemaat Dia membuat aku Nah, dimana? Dia membalingkan aku Di padang yang Dia memulihkan jiwaku Dia membimbingku Kejalan benar demi Namanya Sekalipun aku berjalan dalam Membang terlaman Aku tidak takut bahaya Sebab apa-apa bersertaku Badanmu dan tempatmu Itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan Untukku dihadapan musuhku Engkau mengurapi kepalaku Cawanku melimpah Terakhir Kejalan dan kemurahan Mereka akan menghidupi aku Seumur hidupku Dan aku akan diam Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Semua yang menghidupku Amin Minggu depan kita mula Bawa kita ke dalam kitab Ada banyak Sebenarnya yang belum ada Bagi kita sama-sama dapat Baca dengan Dengan lancar Dan lebih jelas Oke, right? Nah Ini adalah Mas Murdaud Kita tahu Mas Murd Ini waktu Ditulis Salah satu Ketakutan Raja Daud Waktu itu Yang kalau kita ada baca Bagaimana Raja Daud Dikejar-kejar oleh Raja Saul Saya pernah cinta Sebelum ini Karena gedengkian Ya, karena gedengkian Waktu Mereka menguji-muji Dan Raja Saul dengan Raja Daud waktu itu Ya Berlaksa-kelaksa Kata mereka Dan itu yang membuatkan Raja Saul itu Sudah Dengki Dan dia sangat Benci dan dengi Dengan Raja Daud Sehingga dia mengejar-kejar Dan kalau kita baca Sebenarnya ada Tiga kali Peluang Raja Daud untuk Membunuh Raja Saul Waktu dia tertidur Dan memang Ujung-ujungnya Raja Saul mati Ya Nah Dengan Dikejar-kejar Bila saya lihat Bagaimana cerita Sepenuhnya Perjalanan Raja Daud Hanya itu yang Membuat dia Selain daripada Waktu dia Berzina Dan Waktu itu dia Anak-anaknya Dia lahir Dia lahir dan Dia semalaman Dia berpuasa Namun Anak Di luar Dari mana Atau di luar Nika itu Meninggal juga Akhirnya Itu juga Dia berkumpul Dan Sebagai raja Apa yang saya lihat Baca Mengenai Raja Daud Karena Pertolongan Tuhan Dari mula Dia Waktu dia Melawan Goliat Dia tidak Pernah Gentar Malah Kali pertama Kali pertama Dia bertemu Atau Berdepan dengan Musuh utama Israel Harif Awad Itu Yaitu Orang Filistin Dan Goliat Yang dikatakan Disitu Sangat-sangat Besar Dan tinggi Dan dia Seorang Pahlawan Dan Bila Raja Daud Juga dipakaikan Dengan Pakaian Pakaian Yang Berang Itu Dan Dia tidak Boleh angkat Terlalu Berat Terlalu Kecil Namun Dia berkata Waktu dia Menang Dengan Goliat Hanya Satu Yaitu Nama Tuhan Aku akan Mendatang Engkau Dengan Nama Tuhan Semesta Alam Sehingga Ini Goliat Berkata Kamu ingat Ini Saya Anjing Kalau Lebih Kurang Kita Punya Bahasa Dan Waktu itu Kita Tahu Dalam Cerita Alkitab Hanya Dengan Sebutir Batu Dan Mengenang Tepat Di Kepala Goliat Nah Dalam Maslur Maslur 23 Ini Kita Selalu Dengar Malah Ada Lagu Ya Tuhan Lagu Ada Beberapa Versi Lagu Ini Nah Mari Kita Belajar Daripada Cerita Ini Atau Kesa Raja Daun Ini Supaya Kita Waktu Kita Di Dalam Sesuatu Hal Waktu Kita Di Dalam Pergungan Waktu Apapun Yang Sedang Kita Berdepan Atau Sedang Kita Hadapi Kita Boleh Menang Kalau Raja Daud Boleh Menang Kenapa Kita Boleh Menang Kalau Raja Daud Yang Waktu Itu Dia Seorang Yang Kecil Yang Bukan Seorang Kalawan Dan Dia Boleh Menang Ke Atas Goliah Dia Boleh Menjadi Raja Daud Yang Dia Dikasih Tuhan Waktu Waktu Dia Menjadi Gembala Memang Kita Dengar Atau Kita Baca Dia Memang Melawan Itu Dia Mengoyakkan Segala Macam Dia Melindungi Dia Melindungi Semua Yang Ternakan Yang Dia Jaga Dan Dia Tidak Selayak Sebenarnya Sebab Itu Kenapa Dia Hanya Layak Untuk Mengantar Makanan Kepada Abang Abangnya Karena Dia Ini Bukan Seorang Pahlawan Kalau Dilihat Dari Segi Manusia Waktu Dia Dijadikan Sebagai Raja Diberkati Sebagai Raja Oleh Samuel Dia Dikatakan Di Situ Hampir Hampir Bapaknya Sendiripun Tidak Mengaku Dia Seolah Semua Sudah Anak Bisa Tapi Ada Satu Lagi Kata Tuhan Samoy Dan Dia Dibawa Kedepan Samoy Dan Dia Dihabis Atau Dia Diberkati Menjadi Raja Kepada Israel Waktu Itu Nah Dengan Kemenangan Raja Daud Ini Bagaimana Dia Boleh Melewati Banyak Hal Di Dalam Waktu Sepanjang Dia Menjadi Raja Kenapa Dia Boleh Menang Kita Belajar Dalam Beberapa Hal Hari Ini Kita Akan Raja Daud Ini Nah Di Dalam Ayat Yang Pertama Tadi Dikatakan Disitu Tuhan Ialah Gembalaku Nah Kalau Tuhan Ialah Dia Tidak Dikatakan Disitu Ayat Pertama Itu Bahagian E Satu E Satu E Yang Di Bahagian Pertama Itu Dia Tidak Dikatakan Disitu Tuhan Akan Menjadi Gembalaku Tapi Dia Katakan Disitu Tuhan Ialah Gembalaku Kalau Di dalam Di dalam Terjaman baru Bahasa Indonesia Tuhan Adalah Gembalaku Nah disini Dikatakan Di dalam EVB Atau Vesipornio Tuhan Ialah Gembalaku Maksudnya Waktu Firman Ini Ditulis Oleh Raja Daud Atau Waktu Firman Ini Dia Tahu Bahwa Tuhan Itu Ialah Gembalaku Dia Maknanya Tuhan Itu Ada Dia Ada Dia Bersama Dengan Raja Daud Begitu Juga Dengan Kita Saat Ini Dia Ada Bersama Dengan Kita Kenapa Kita Boleh Menang Dalam Banyak Hal Kenapa Kita Boleh Menang Dalam Banyak Pencoba Kenapa Kita Boleh Menang Kadang-kadang Kita Melawan Kedagingan Kita Sendiri Kenapa Kita Boleh Berjaya Kalau Ada Satu-satu Pencobaan Di Dalam Hidup Kita Atau Ada Satu-satu Pencobaan Dari Dalam Hati Kita Untuk Melakukan Dosa Kenapa Kita Boleh Mengelak Dosa Itu Kenapa Kita Ada Kekuatan Untuk Melawan Dosa Itu Tahu Tarikan Tari Dosa Itu Kenapa Karena Kita Ada Apa Yang Dikatakan Dia Adalah Gembalaku Maksudnya Seperti Gembala Gembala Dia Bertanggung Jawab Waktu Dia Mengembalai Raja Tau Sendiri Mengembalai Kambing Domba Yang Dipercaya Kepada Dia Dia Bertanggung Jawab Dan Dia Melindungi Semua Jagaan Jagaan Bidatang Domba Yang Dijaganya Nah Begitu Juga Dengan Tuhan Kita Dia Bertanggung Juga Otas Kita Sebab Itu Dikatakan Dia Atau Tuhan Ialah Gembalaku Gembala Maksud Dia Dia Yang Melindungi Seperti Macau Dalam Gereja Gembala Kita Selalu Di kampung Kita Panggil Gembala Gembala Jarang Kalau Di tempat Kami Agak Jarang Dipanggil Pastr Mereka Terbiasa Dengan Bendita Atau Gembala Kita Tidak Tahu Di tempat Lain Tapi Mereka Terbiasa Dengan Itu Nah Dia Yang Bertanggung Jawab Maknanya Kalau Tuhan Yang Gembala Kita Dia Yang Bertanggung Jawab Atas Kita Ya Apapun Keadaan Kita Contohnya Kalau Kita Menjaga Kalau Kita Ada Ternakan Dan Contohnya Kalau Kucing Dan Kucing Itu Sakit Orang Rela Bawa Ke Klinik Kucing Betul Saya Pernah Dulu Saya jogging Di Tawantun Dan Saya Dengar Dua orang Bercerita Chinese Mereka Bercerita Dua-dua Bawa anjing Yang Panjang Tapi Pendek Itu Dia Bukan Cendawan Dia Panjang Tapi Pendek Memang Sangat Cute Sebenarnya Nah Saya Dengan Mereka Bercerita Saya Paham Sebab Mereka Cerita Cantonese Cerita-cerita Dan Dia Bagit Kawan Dia Saya Saya Perni Anjing Sakit Dan Semalaman Di sana Begitu Saya Dengar Ratusan Rp 800 Tasilap Itu Saya Yang Sakit Atau Anak Saya Yang Sakit Kami Tidak Pernah Sampai 800 Yang Itu Sampai 800 Kadang Ada 1000 Lebih Betul Nah Itu Tanggung jawab Gembala Sebenarnya Dia Menerima Takkanlah Kalau Dia Sudah Pelihara Itu Dan Sakit Sakit Dia Buang Tidak Apapun Jadi Sanya Itu Kalau Kita Sudah Pelihara Itu Jadi Tanggung jawab Pada Kita Penat Penat Dia Balik Juga Kasih Masak Untuk Anjing Mereka Di Rumah Hari Itu Viron Penat Waktu Kami Hari Kamis Kalau Mereka Cat Itu Rumah Kita Tengok Viron Penat Pun Dia Tetap Bertanggung jawab Bapada Anjing Itu Itu Baru Anjing Ini Kita Manusia Adakah Tuhan Kita Bertanggung jawab Tuhan Lebih Bertanggung jawab Kita Bukan Anjing Tapi Kita Dicipta Serupa Dengan Gambaran Allah Makna Apakah Ada Kita Kalau Bukan Cedera Secara Casmani Tuhan Akan Menderima Kita Padahanya Dia Akan Merawat Kita Karena Dia Gembala Kita Amin Dia Selalu Bersama Dengan Kita Jangan Risau Sebab Itu Kenapa Kita Boleh Menang Di Dalam Banyak Hal Seperti Saya Katakan Tadi Apapun Yang Terjadi Apapun Yang Kita Sedang Hadapi Sekarang Apapun Tantangan Yang Perlu Kita Lalui Percayalah Tuhan Bersama Dengan Kita Dia Gembala Kalau Dia Tinggalkan Kami Sudah Sengat Sudah 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 Banyak Bunuh Diri Kalau Bunuh Diri Hidup Lagi Bunuh Diri Saya Tidak Tahu Berapa Kali Kami Bunuh Diri Seperti Bercerita Dulu 2011 Dan Doktor Hospital Pakar Sumay Pula Berkata Kamu Perlu Tulis Surat Wasiat Karena Kamu Sakit Masalah Darah Kamu Jadi Kamu Akan Mati Dia Bagitau Saya Sampai Sekarang Sepuluh Lebih Tahun Sudah Saya Makin Sehat Kenapa Kami Tidak Tidak Terpengaruh Saya Terus Jawab Doktor Pakar Perempuan Itu Kami Tidak Makti Doktor Dan Buktinya Sampai Hari Ini Bukan Laki Mati Tapi Boleh Jadi Master Jadi Rahasianya Tuhan Adalah Gembara Kami Dia Besar Kami Apapun Keadaan Apapun Yang kami Sedang Lalui Apapun Yang kita Sedang Lalui Mungkin Masalah Rohani Masalah Sakit Penyakit Segala Macam Tuhan Ada Bersama Dengan Kita Jangan Risau Melalui Masa-masa Di depan Jangan Risau Jangan Kita Takut Apa Yang Perlu Kita Lalui Besok Lusa Atau Minggu Depan Tahun Depan Tuhan Gembala Kita Di dalam Yohanes 10-11 Disini Dikatakan Akulah Gembala Yang Baik Gembala Yang Baik Memberikan Yawannya Bagi Domba Dombanya Ini Yesus Yang Sendiri Yang Berfirman Atau Kata-kata Yesus Sendiri Akulah Gembala Yang Baik Gembala Yang Baik Memberikan Yawannya Bagi Domba Dombanya Maksudnya Kita Punya Gembala Kita Punya Gembala Yaitu Yesus Dia Berikan Yawa Waktu Kita Berdosa Dia Berikan Yawannya Dan Mengganti Semua Dosa Dosa Kita Sebab itu Kenapa Dia mati Di Kayu Salim Ini Buktinya Akulah Gembala Yang Baik Semalam Saya Terdengar Satu Persoalan Orang Menyual Itu Kira Debatlah Muslim Dengan Kisah Di Indonesia Dan Pastor Bambang Eh Bukan Bambang Nerseno Kasih Apa Dan Dia Bagitau Kenapa Perlu Bukti Mata Dia Tanya Itu Dia Bagitau Kami Perlu Bukti Mata Sebab Dia Bagitau Kekis Kekis Adalah Sejarah Jadi Bukan Hanya Main Cakar Oh Alam 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 Tapi Kita Ada Bukti Maksudnya Kematian Yesus Itu Ada Bukti Pada Waktu Itu Waktu Kematian Yesus Jadi Itu Bukan Sekadar Omong-omongan Karena Mereka Tidak Percaya Bahwa Yesus Yang Disanjukan Mereka Tidak Percaya Jadi Itu Buktinya Bahwa Ada Saksi Mata Yang Melihat Jadi Itu Benar-benar Terjadi Kematian Yesus Itu Benar-benar Terjadi Jadi Yesus Memberikan Yawannya Bagi kita Bagi Domak-domaknya Dia Mati Di Kayu Salim Dia Menggantikan Kita Sehingga Kita Tidak Perlu Mati Di Kayu Salim Sebab Itu Dia Berkata Akulah Gembala Yang Baik Gembala Yang Baik Memberikan Tidak Ada Tuhan Lain Yang Pernah Mati Bagi Umat-umatnya Tapi Mereka Mati Bagi Tuhan Mereka Itu Banyak Sekali Kita Berlainan Sebab Itu Kita Tidak Perlu Pengepom Berani Mati Tidak Tidak Perlu Karena Yesus Sudah Mati Bagi Kita Dalam Satu Lagi Yohanes 10 14 Akulah Gembala Yang Baik Dan Aku Mengenal Domba Dombaku Dan Domba Dombaku Mengenal Aku Apa Maksud Dia Yesus Kembala Kita Kenapa Dia Kata Aku Mengenal Domba Dombaku Tahu Kita Dalam Kesasaran Kadang-kadang Kita Berteriak Kita Tuhan Tolong Saya Saya Tidak Kau Pernah Sampai Ketitik Begini Sampai Kamu Kamu Sudah Kau Yang Memang Tidak Manusia Tidak Boleh Tolong Lagi Sampai Ketitik Tahap Itu Bahwa Hanya Tuhan Yang Boleh Menolong Seperti Mana Cinta Petrus Yang Berjalan Di Atas Sair Waktu Dia Melihat Yesus Dia Berjalan Kamu Kek Itu Waktu Dia Datang Pada Yesus Mula Dia Masih Boleh Berjalan Di Atas Sair Tapi Saat Dia Melihat Sekeliling Dia Dengan Ribut Potensi Dan Dia Sudah Mulai Tenggelam Nah Waktu Dia Sudah Mulai Tenggelam Jadi Kalau Petrus Itu Tidak Dikenal Yesus Atau Kita Yang Tidak Dikenal Yesus Waktu Kita Di dalam Masalah Dalam Perkembangan Aku Apa Yang Kita Sedang Hadapi Waktu Kita Berteria Kita Berteria Dengan Siapa Mesti Kita Berteria Pada Yesus Dan Yesus Kenal Kita Sebab Itu Akulah Gembara Yang Baik Dan Aku Mengenal Domba Domba Aku Mengenal Aku Kata Firman Tuhan Sementara Sementara Yesus Mengenal Kita Sementara Yesus Tahu Saat Mana Kita Berteria Saat Mana Kita Sudah Putus Asa Sementara Itu Dia Kenal Suara Kita Dan Kita Kenal Yesus Sebab Itu Kita Tidak Pergi Kepada Siapa Tapi Kita Pergi Pada Yesus Kita Tidak Pergi Bomo Bomo Banyak Sekalikan Khususus Di Kampung Mereka Sedikit Sakit Dan Mereka Cari Pomo Nah Itu Sebab Mereka Tidak Kenal Tuhan Kalau Kita Yang Kenal Tuhan Apapun Sakit Penyakit Atau Dengan Badan Nafas Sekalipun Kita Akan Datang Kepada Yesus Karena Kita Tau Dia Kenal Kita Dan Kita Kenal Dia Selalu Dia Kita Mengenal Lebih Tuhan Lebih Dalam Lagi Baca Firman Lebih Banyak Lagi Semakin Kita Membaca Firman Tuhan Amin Yang Kedua Ayat Satu Juga Bahagian B Aku Tidak Akan Kekurangan Apa-Apapun Ya Tuhan Adalah Gembalaku Dan Di Dalam B Aku Tidak Akan Kekurangan Apa-Apapun Nah Mencukupi Nah Dalam Akitab Contoh Satu Salah Contoh Waktu Abraham Ya Dituntut Tuhan Kata Tuhan Jadi korban Makaran Dan Sudah Dibawa Dan Sudah Sudah Mau hampir Sudah Mau hampir Itu Kalau kita Baca Jadi Bagaimana Sudah Mau hampir Disembeli Untuk Jadi Korban Makaran Dan Tuhan Menediakan Domba Yang Sebenarnya Yang Perlu Disembeli Atau Dibuat Untuk Korban Tuhan Menediakan Jadi Apa yang Kita Boleh Belajar Disini Ya Apa yang Kita Boleh Belajar Kalau Bermasmur Ya Sudah Berkata Aku Tidak Akan Kekurangan Apa-apa Maksudnya Bagi kita Juga Anak-anak Tuhan Kita Yang Mengenal Tuhan Kita Yang Orang Kristen Kita Yang Kita Ada Selalu Berdoa Selalu Baca Fiman Nah Saya Percaya Kita Tidak Akan Kekurangan Apa-apa Tuhan Mencukupi Segala Kadang-kadang Kita Sangat Risau Kadang-kadang Sangat Risau Khususnya Daripada Segi Perbelanjaan Bulanan Kadang-kadang Di sekolah Anak-anak Ini Bayaran PIPG Macam-macam Kalau Anak Ikut Banyak Banyak Activity Lagi Bayar Itu Kadang-kadang Kita Melihat Cukup Lagikah Tidak Sampai Ujung Bulan Kadang-kadang Kita Boleh Terasa Begitu Kadang-kadang Bila Kita Lihat Dompet Tinggal Berapa Lagi QR Pakai QR Pun Tidak Ada Sudah Di QR Dan Mau makan Durian Di QR Pun Tidak Sudah Macam Mana Mau makan Durian Tuhan Mempersebuti Setahu Saya Orang yang Sekenal Saya belum Pernah Melihat Orang Yang Meninggal Karena Mereka Tidak Ada Makan Tapi Mereka Membuah Makan Karena Tidak Dimakan Banyak Aibu Selalu Sayur Sampai Jadi Kuding Sampai Jadi Hitam Sampai Jadi Sampai Di Dalam Peti Sejuk Tidak Termasak Jadi Saya Percaya Kadang-kadang Walaupun Pikiran Kita Sudah Nanti Tidak Cukup Nanti Kekurangan Begini Tapi Sebenarnya Kenapa Kita Masih Ada Sampai Hari Ini Dan Kita Tidak Pernah Belaparan Kenapa Tuhan Mencukupi Jadi Aku Tidak Akan Kekurangan Apa-apa Contoh Macam Dalam Dalam Hal Rohani Juga Contoh Macam Saya Sebenarnya Capa Pribadi Dalam Hal Koba Nah Saya Mulai Aktif Kotba Waktu Waktu Di BNK Lagilah Dulu Dan Semasa Pasertim Kita Sama-sama Pasertim Lagi Sudah Banyak Kali Kotba Dan Waktu Tahun 2021 Waktu Tuhan Panggil Untuk Melayani Di Facebook Yaitu Melalui Hafsor Joy Nah Satu Minggu Sekali Kami Online Dan Saya Kira Saya Punya Upload Belum Termasuk Di FB Saya Tengok Saya Tengok 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 Kurang Dari Mungkin 200 Lebih Kurang Kotba Di YouTube Dan Lain Lagi Di Facebook Yang Kami Live Saya Tidak Sekarang Sudah Saya Dalam Satu Tahun Kami Tidak Saya Tidak Upload Lagi Hanya Di Facebook Sahaja Dan Saya Yang Tidak Tidak Sekolah Penuh Di Alkitabah Bagaimana Saya Boleh Saya Pertikin Paling Saya Punya Kurba Tidak Ulang Ulang Setiap Minggu Pelayanan Juga Siapa Yang Bagi Itu Kami Kurba Mengelayani Di 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 Gereja Paling Sabah Beberapa Gereja Di Sarawak Mana Banyak Kali Saya Kurba Tapi Seingat Saya Percuali Kesaksian Tamilan Seingat Saya Hal-Hal Yang Lain Tidak Juga Saya Berulang Ulang Saya Kutbah Benda Yang Sama Dalam Ratusan Kutbah Begitu Nah Bila Saya Kutbah Tuhan Layak Mencukupi Tuhan Layak Memberi Hikmat Dia Saya Percaya Itu Dan Saya Tidak Percaya Itu Terjadi Tapi Karena Saya Percaya Tuhan Layak Mempercukupi Semakin Saya Baca Fiman Semakin Saya Merenung Ada Banyak Hal-Hal Kadang-kadang Ayat ini Saya Sudah Kutbahkan Mengenai Tapi Besok Dia Keluar Rema Atau Maksud Yang Lain Dan Selalu Karena Fiman Tuhan Itu Hidup Dia Akan Bagi Hal-Hal Yang Sekarang Atau Hal-Hal Yang Hidup Dan Membuktikan Bahwa Fiman Itu Hidup Dan Dia Akan Sesuai Selalunya Sesuai Dengan Keperluan Orang Nah Waktu kami Kutbah Atau Sharing Di Facebook Selalu Ya Bila kami Dilihat Sering Di Facebook So Fiman Itu Saya berdoa Tuhan Biar Mereka Yang ada Pada malam Ini Mereka Yang Memerlukan Sesuatu Dan Memang Ramak Banyak Orang Yang feedback Dengan kami Jadi Apa yang Saya Boleh Belajar Dari Sini Aku Tidak Akan Kekurangan Apa-apa Jadi Kita Tidak Akan Pernah Kekurangan Hikmat Kebiasaan Sebenarnya Waktu Salomo Satu Yang Dia Minta Hikmat Nah Waktu Kotbah Waktu Saya Minta Hikmat Daripada Tuhan Dan Tuhan Akan Munculkan Sesuatu Yang Baru Sesuatu Yang Baru Karena Saya Percaya Tuhan Itu Tidak Pernah Kehabisan Idea Itu Pendek Kata Tidak Pernah Kehabisan Idea Itu Yang Paling Kepala Jadi Tuhan Kita Itu Tuhan Yang Mencukupi Di dalam Hal Kekurangan Kita Contoh Di dalam Ekonomi Tuhan Yang Mempercukupi Di dalam Hal-hal Apalah Sesuatu Yang Mungkin Dalam Pekerjaan Kita Mungkin Oh Ini Sangat Susah Tapi Bila Kita Sedar Kenapa Kita Boleh Buat Sesuatu Kenapa Kita Boleh Naik Level Karena Tuhan Yang Memberi Jadi Saya Sangat Yang Percaya Selagi Kita Ikut Tuhan Kita Tidak Pernah Kekurangan Di saat Kita Kekurangan Sesuatu Tuhan Yang Mencukupkan Amen Hanya Kita Terus Datang Kepada Tuhan Hanya Kita Terus Besendar Kepada Tuhan Hal Hal Ketiga Nah Apa yang saya boleh Belajar Dari Ayat 2 Sampai 3 Oke Ya Nah Disini Ayat 2 Dan 3 Dia Membuat Aku Berbari Di padam Rumput Yang hijau Dia Membimiku Ketepian Air Yang Tenang Dia Memulihkan Jiwaku Dia Membimiku Kejalan Benar Dengan Namanya Haleluya Nah Dia Menyap Poin Riga Satu Riga Satu Oke Nah Saat kita Berhadapan Dengan Masalah Dia Dia Yang Memulihkan Semuanya Nah Apa yang sering kali kita hadapi Saat ini ya Oke Next Next Oke Apa yang selalu menimpa kita Ya Apa yang selalu kita berdepan Dengan Hal-hal Seharian Sama ada yang Yang bersekolah Yang bekerja Yang berkeluarga Dalam pelayanan Nah Apa yang selalu Timbul atau muncul Selalu ada Keresahan Selalu ada Kita ada Perkumulan Kadang-kadang Kita khawatir Ya besok Matamela dengan besok Contoh hari ini Pekerjaan belum lagi Disiapkan Bagaimana dengan besok Nah kadang-kadang Kita juga Ditimpa Rasa ketakutan Dan kadang-kadang juga Kita sudah berusaha Dan berusaha Dan Tidak Masih tidak berhasil Dan kita sudah Memputus asa Nah Ini beberapa perkara Yang seringkali Menimpa kita Ya Tidak Saya ingat Rata-rata kita Pernah merasa Kurang-kurang Dua atau tiga Hal ini lah Ya Keresahan kita Bagaimana Dalam pekerjaan Bagaimana Dalam keluarga kita Kita resah dengan Anak-anak kita Kita bergumul Dengan satu-satu Masalah Kadang-kadang Kita bergumul Untuk orang lain Kita lihat Keluarga ini begini Kita lihat Orang ini begini Kita lihat Seseorang individu Atau kita punya Adik-beradik Atau kita punya Saudara Bila kita lihat Mereka punya Kehidupan begini Kita bergumul Bagi mereka Nah Kadang-kadang kita Di dalam beberapa hal ini Ya Apa yang saya boleh tangkap Dalam ayat 2 dan 3 itu Mari lagi Ayat 2 dan 3 itu Reverse lagi Tidak Reverse Reverse Dia membuat Aku berparing Di padang rumput yang hijau Dia membimbingku Ketepian air tenang Dia memulihkan jiwaku Dia membimbingku Kejalan benar Demi namanya Nah Waktu Ya Waktu kita Berhadapan dengan sesuatu Yang tadi itu Ya Keresahan Pergumulan kita Kekuatiran kita Nah Waktu Raja Daud Ya waktu Raja Daud Bergumul Dalam satu-satu masalah Waktu Raja Daud Dikejar-kejar oleh Dikejar-kejar oleh Raja Saud Nah Begitu lama Ya memang begitu lama sekali Dia dikejar 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 Mau dibunuh Mau dibunuh Nah Dia tahu Ya dia tahu Bahwa Tuhan Yang menolong dia Dia tahu Waktu dia bergumul Waktu dia bergumul Dengan Anak itu ya Anak Kita kirakan Anak haram itu Dia bergumul Semalaman Ya dia tidak mau Berjumpa dengan sesiapa Dan Dia bergumul Semalaman Dan dia minta Tuhan Supaya anak itu tidak mati Dan memang Akhirnya mati Nah Saya percaya Ya Waktu kita Di dalam pergumulan Sebenarnya Waktu kita di dalam saat-saat yang Titik yang paling terendah Ingatlah Tuhan Yang membuat kita Padang rumput yang hijau Maksudnya Ya Dia membuat aku berparen Di padang rumput yang hijau Nah Maksudnya Waktu kita di dalam Hal-hal Yang Mungkin di luar Kita punya kemampuan Beban di rumput hijau Maksudnya kita Dia buat kita Satu Situasi yang Memhiburkan kita Memberi kita ketenangan Tau Dia membimbing aku Keterpian air yang tenang Nah Kamu pun Mungkin pernah kita yang Hiling-hilingkan Kalau Apalagi kalau Tidak ramai orang Dan kita nampak Kita lihat Bagaimana air liran sumai Itu mengalir Dan Kita lihat tenang Begitu Bukan air yang tenang Teraboya Disangat teman Itu lahir Mengalir air yang tenang Nah Sebenarnya Kenapa Orang Orang kata Kenapa Bagi kemampuan itu Kenapa orang selalu kata Mau healing Kenapa Apa kenapa-kenapa Sebenarnya Kemping Dengan healing Nah Sebab Waktu kita kemampuan Kita Punya Apa Ada sesuatu yang kita rasa Ada ketenangan Di dalam jiwa kita Khususnya macam Kalau kita Contohnya satu keluarga Hanya satu family Dan Tidak ramai orang Dan kita Mendengar Aliran sumai itu Ada sesuatu yang Membuat kita Seolah-olah Macam Ada ketenangan Di dalam jiwa kita Amin Betul Walaupun kita ramai-ramai Walaupun Contohnya Macam kita Ken keluarga nanti Walaupun kita ramai dan Bising Tapi Ada sesuatu Yang lain Tau Dan kenapa Kalau kita mau healing Kenapa kita tidak mau Begitu Tengah hutan Kenapa kita mau mencari Ada yang air Ada air ya Apa Tempat yang ada air juga Kenapa Dan kenapa mereka buat Kemisan-kemisan itu Kenapa bukan di atas gunung Selalunya Mereka pasti akan Bawa kemisan itu Tempat yang ada air Saya tidak tahu Saya belum pernah nampak Lagi lah Mungkin ada Tapi jarak Kebanyakannya Di tepi air Atau ada aliran sungai Nah Begitu juga Dengan Tuhan kita Ini dia Dia hanya macam Suatu Kata kiasan Atau Kata-kata Daripada Pemasmur Bahwa waktu dia Di dalam masa alam Tuhan memberi dia Ketenangan Waktu dia Di dalam masa alam Dia memulihkan jiwa Tuhan memulihkan jiwa Pemasmur Nah Apa itu jiwa Jiwa itu Berkenan dengan Di dalam hati kita Bayangkan Ya Saya Belum pernah dengar Ya Contohnya mereka yang Dihantar ke Bukit Adam Kalau dia patah Disintan Yang raputan Kenapa dia macam itu Saya tidak pernah dengar Orang cakap dia sakit badan Tapi sakit jiwa Betul Orang yang sakit badan Tidak akan dihantar Ke pusat pemulihan itu Tapi mereka yang sakit jiwa Maknanya mereka yang Tidak boleh lagi Mengontrol beribadi mereka Jadi Tuhan yang memulihkan jiwa Waktu kita di dalam Sesuatu tekanan Yang sangat-sangat Semakin mendalam Dan mendalam Dan waktu Kadang-kadang ada mereka yang Dipresi mereka Terlalu kuat sekali Sehingga mereka Mau bunuh diri Nah Bila mereka Bersama dengan Tuhan Mereka pasti akan Dipulihkan Mungkin kadang-kadang Ada masa-masanya Kita sudah Sesuatu yang Kita tidak boleh Kontrol lagi Kalau kamu pernah dengar Satunya Istri punya Kesaksian Di hampir-hampir Mau gantung Di kipas Waktu ada masalah Dia juga hampir-hampir Terjun daripada kereta Bukan kami gaduh Bukan kami tidak gaduh Waktu diserang Masalah Dia hampir-hampir Dia lihat Kipas Dia hampir-hampir Sudah mau Gantung diri di kipas Tapi kenapa Dia masih ada Sampai hari ini Karena Tuhan Tuhan Membuat dia Beban di rumputnya hijau Membimbing dia Ketepian air yang tenang Sehingga jiwa dia tenang Memulihkan jiwa dia Kalau Tuhan boleh lakukan Kepada dia Kenapa dengan kita tidak Jadi waktu kita Dalam hal-hal Ada masalah Tekanan Atau apapun dalam Pekerjaan Khususnya adalah Dalam pekerjaan Mari kita hanya Berserah kepada Tuhan Kita hanya Belajar daripada Raja Daud Raja Daud Waktu dia keresahan Waktu dalam perkumulan Kekuatiran Ketakutan Kalau Kita baca tadi kan Dia membimbing Aku ke air yang tenang Dan waktu Di dalam lembah kekeleman Kalau di dalam Bahasa Evibia Di bayangan maut Nah waktu dia Di dalam bayangan maut Bukan lagi lembah kekeleman Dalam terjemahan Indonesia Bayang Lembah kekeleman Tapi dalam Evibia Lembah bayangan maut Maksud dia Hidup mati Tinggal hidup mati Dia Tidak ada harapan lagi Sebenarnya Dia melalui Lembah maut itu Atau bayangan maut itu Namun Ya namun Karena Tuhan Ada bersama dengan Raja Daud Dia membuat aku Berbareng di padangku hijau Dia memimpinkan Ketepian Arti yang tenang Dia memulihkan Siwaku Dia memimpinku Kejalan yang benar Demi namanya Jadi kita yang Ada sesuatu hari ini Contoh tadi itu Oke Oke Next satu lagi Oke nih Yang tadi Halo ada diantara kita saat ini Kita di dalam Keresahan Pergumulan Kekuatiran Ketakutan Putus asa Atau mungkin juga Dalam Kecewaan Kita Ikuti Raja Daud Raja Daud Ini adalah contoh Yang kita boleh contoh Kalau kita di dalam Situasi ini Saat ini Kita hanya Serahkan hidup kita Kepada Tuhan Kita hanya Buka hati kita Kepada Tuhan Saya percaya Tuhan Akan memampukan kita Untuk melewati Semua itu Dalam Oke next Dalam Yohanes 14 26-27 Begini firman Tuhan Tetapi penghibur Yaitu Roh Kudus Yang akan diutus Oleh Bapak Dalam nama Dia lah yang Mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan Mengingatkan Kamu Akan semua Yang telah Kukatakan Kepadamu Oke Damai sejahtera Ketinggalkan Bagimu Damai sejahtera Kepadamu Dan apa yang Kau berikan Tidak seperti Yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar Hatimu Nah ini Apa yang Yohanes Dalam Yohanes ini Kita punya Roh Kudus Sebenarnya Penghibur kita Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dia lah yang Mengajar Dia yang Mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan Mengingatkan Kamu Akan semua Yang telah Kukatakan Kepadamu Damai sejahtera Kata Tuhan Ya Kutinggalkan Bagimu Maksud dia Kutinggalkan Bagimu Dia sudah Tenggalkan Dengan kita Waktu Yesus Naik ke Sorda Dia kata Dia akan Gerim Roh Penghibur Bagi kita Yaitu Roh Kudus Jadi Kalau kita Di dalam Keresahan Pergumulan Kekuatiran Ketakutan Putus asa Atau Kecewa Ingatlah Kita punya Roh Kudus Yang memberi kita Kekuatan Kita punya Roh Kudus Yang memberi Kita penghiburan Kita punya Roh Kudus Yang memulihkan Hidup kita Memulihkan hati kita Memulihkan Siwa kita Kita punya Roh Kudus Yang memberi Kekuatan Saat kita lemah Kalau saat kita sakit Dia yang menyembuhkan kita Amin Kalau saat kita Di dalam Padahal Saat kita Sudah Kita rasakan Semua itu sudah Jalan mati Percayalah Tuhan akan Membawa kita Melewati Lembah Ketelaman Atau lembah Bayangan Maun Percayalah Itu akan terjadi Bapada kita Selagi kita Bersama dengan Tuhan Selagi kita Menyerahkan hidup Kepada Ini kita Kepada Tuhan Saya sangat Lebih percaya Tuhan Akan Berserta Dengan kita Amin Mari Kepada Music Kita Nyanyi Pendolong Yang selalu Setia Terima kasih